Oke, udah rekod belum? Oh belum, oke Ya, oke, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Ya, kita Lanjutkan kuliah kita ya Sekarang udah sampai minggu berapa Atau pertemuan berapa? Sebelas Pertemuan sebelas Ya, pertemuan sebelas Kita lagi kuliah Apa ini ya, IT Kelihatan gak yang saya share? Kelihatan pak Oke ya, IT governance Kita masuk di pertemuan Pertemuan pak Pertemuan Sebelas Setahun berapa sekarang? 14 September itu ada hari apa ya? Ada yang spesial gak sih? 14 September itu 14 Agustus kali ya Hari Pramuka ya Oke, ini kelas Apa ini? SI 19 pagi Sip pagi Ada kelas sipnya? Mbak Ari ada yang Mbak Ari? Atau Mas Eri Biasanya Mbak Ari, Mas Eri, Mas Irfan ya Biasanya Oh, ada Mbak Putih ya Ada Mbak Putih ya Mbak Putih sip berapa Mbak Putih? Sip ada pak Sip berapa? Sip 3 Oke, kita lanjutkan saja Oke Ya, kalau di jadwal Kita ada 12 pertemuan ya Jadi, Pak Rahmat Atau Dekan Atau Pekat Fakultas Menyampaikan ke saya Pak Julhak Ada 12 pertemuan Nanti UTS sama UASnya Apa namanya Take home saja gitu ya Berarti UTS sama UASnya Diluar dari Pertemuan kita Kemudian Kita ada Jadwal Berapa minggu lagi Kita kuliah? Atau 4 1 2 3 ya Berarti ada 1 2 3 lah ya Ada 3 minggu lah ya Kita punya 3 minggu lagi Ya Oke Jadi Pak Kok gak ada Liburnya Gitu ya Ya Oke Ini Pertemuan 11 12 Oke Berarti Ya Sekarang pertemuan berapa? Pertemuan 11 Gimana sih? Sekarang pertemuan 11 Kita akan bahas Chapter 7 ya Ini gak terlalu banyak ya Kemudian kita akan Ketemu dengan Pertemuan 12 Ya Disini Finalnya Chapter 8 Ya Nanti disini Bicara tentang Proses Assignment Modelnya ya Oke Setelah itu Saya akan ada Kuis Ya Walaupun Saya pernah janji Saya kasih Kuis setiap Pertemuan Tapi ternyata Gak saya bisa Gak bisa Saya sampai Apa Gak bisa saya Tunaikan gitu ya Nanti ada Kuis Setelah kuis Nanti ada Presentasi Presentasi UASnya ya UAS Anggap aja Ini UTS Gitu ya Kemudian ini Adalah UASnya Oke Oke Nanti presentasinya Kita bikin kelompok ya Kita sudah Sedang mengerjakan Bisa dibilang Seperti itu ya Kelompok Kemudian Apa namanya Satu kelompoknya Tiga mahasiswa Kemudian nanti Ibaratnya Kita akan Presentasikan Dari Skripsi Atau dari Tesis Minggu kemarin Kita sudah Sampai pada Melis ya Melis Proses Bahkan Sampai pada Aktivitinya ya Beberapa WA saya ya Ada anak pagi Anak malam Anak sip Tapi ada juga Yang belum Saya sempat balas ya Pertanyaannya adalah Ketika Misalnya Pak Tujuan dari Prosesnya Tidak ada Gitu ya Tujuan dari Prosesnya Tidak ada Di Apa namanya Tidak ada Di Skripsinya Gitu Pak Aktivitinya Tidak ada Pak Ya Aktivitinya Tidak ada Aktivitinya Tidak ada Aktivitisnya Tidak ada Gitu ya Oke Beberapa Ada yang WA saya Gitu ya Aktivitinya Tidak ada Di Tidak ada Di skripsi Yang lengkapnya Gitu ya Nah ini semua Sebenarnya Sudah ada Di dokumen Ada di dokumen COVID-5 Ya Ada di dokumen COVID-5 Yang bicara Tentang Kemarin yang kita bahas ya Nama Nama dokumennya Adalah Enabling Enabling Process Ya Di Enabling 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 Process Bener Enabling Process Ya Nah disitu Mungkin Kalau Anda Belum Apa Ibaratnya Bacanya Secara Detail Gitu ya Bentar Bentar Ini Apa Ini Oke Ini yang Kemarin Juga ya Ini Apa Implementation Oh ini hari ini Sorry Berarti belum saya buka ya Itu yang bicara Tentang Harusnya Yang ini dong Enabling Ini apa tadi Bukan ya Berarti saya Bukan taruh disini Oh ini dia Ya jadi Anda harus Baca lagi Anda harus Pak ini Bahasa Inggris Pak Ya Ya nanti Ditranscript aja dulu Pak Pakai Google Ya ini dia ya Jadi Misalnya Di dokumen yang Tidak lengkap Maka Anda harus Mereferensinya Dari Dokumen COVID-5 ini Seperti itu Nanti Nggak usah pakai tulis tangan Ya Mbak Rosita ya Pakai Dokumen aja Gitu ya Untuk setiap Skripsi Atau tesis yang diangkat Itu kan Akan ada Proses-proses Yang Yang dibahas ya Dan tidak semua proses Dari 37 proses itu Tidak semua dibahas Nah dari 37 proses itu Misalnya Mungkin bisa aja kita batasin Misalnya ya Pak ada 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 10 Pak gitu ya Ini baginya gimana Gitu Ya sudah Karena 3 orang Ya 3 33 Masing-masing Menjelaskan 3 proses Karena nanti Dari 3 proses itu Akan banyak Nanti Outputnya itu Bakal menjadi dokumen Yang kayak kemarin Saya pengen ngumpulin lagi Kalau kemarin Jurnalnya Tapi yang di print Nggak usah Nggak usah skripsinya Nanti kalau skripsinya Di print Apa namanya Banyak banget Jadi nanti Yang ada Jadi ada yang dipresentasikan Ada yang di print Gitu ya Yang dipresentasikan itu Ya Yang dipresentasikan Yang kemarin Poin-poinnya ya Dan satunya lagi Nanti Yang kita bahas Chapter 8 Di kamis depan Ya insya Allah Nah Jadi Ketika Tidak ada Poin-poin Yang saya minta Itu di dokumennya Karena e-book Yang kita bahas Kemudian skripsi Yang Anda angkat Tesis yang Anda angkat Itu semua Mereference Pada Dokumen-dokumen Yang dibuat Oleh Isaka Ya COVID-5 ini Misalnya ada yang Bicara tentang Align plan Gitu ya Kemudian Yang diangkat Misalnya adalah ini Nah tabel-tabel ini Anda harus buat Gitu ya Kemudian kan sudah Buat gitu ya Kemudian ada yang WSI ini Maksudnya apa pak Jadi Ketika satu proses Nanti Anda Ibaratnya Ini kan sudah jadi standar Ini ibaratnya Kalau di Skripsinya tidak dibahas Anda ambil dari sini Gitu ya Kemudian juga Sudah saya sampaikan Tapi kalau misalnya Ada Ada dokumen-dokumen Yang diminta Dan tidak ada Deskripsinya Itu gak usah Tapi list-list List yang seperti ini Anda harus translate Gitu ya Anda harus translate Menjadi bahasa Indonesia Sebenarnya ada sih dokumen Yang translate-nya Gitu ya Tapi Kalau saya lihat Beberapa Dokumennya Formatnya Agak Agak rusak Gitu ya Tapi Kalau mau ini aja Silahkan Gitu ya Tinggal Tinggal di Apa namanya Tinggal di translate Pake google translate Kemudian diperbaiki Bahasanya Supaya lebih Seperti manusia Gitu ya Oke Karena mesin Saat ini ya Mungkin ya Belum 100% Seperti manusia Gitu ya AI-nya masih Belum 100% Nah Jadi misalnya disini Anda harus menjelaskan Labelnya apa Ya nama kodenya apa Kemudian nama prosesnya apa Area-nya apa Domainnya apa Nanti ini Kalau di presentasi Cepet aja Tapi nanti di komennya Harus ada Gitu ya Di dokumennya harus ada Jadi nanti agak banyak Gitu ya Ini harus ada Ini harus ada Ya jadi Dari 17 IT goal ini Yang terkait dengan Proses ini apa saja Tapi ketika berbicara Tentang related matrix Ini gak bisa Anda dapatkan Di dokumennya Ya tapi Anda bisa Translate ini Gitu ya Dan selanjutnya Percent of IT Value driver Map to business Value driver Ini kan gak bisa Kita dapatkan Kita gak punya Akses ke Apa Ke enterprise Jadi kalau yang Seperti ini Ini ya Anda cuma Menjelaskan saja Metriknya apa saja Tanpa ada dokumen Pendukungnya Gitu ya Ingat ya Karena kita tidak Punya akses ke Enterprise-nya Jadi ini Ini menjadi Rujukan utamanya Semua juga Menjadi rujukan utamanya Di salah satunya Dokumen ini Ketika bicara Tentang proses Gitu ya Nah kemudian Breakdown ke bawahnya Di sini juga ada Enterprise goal Anda lihat ya Di skripsinya Ada gak bicara tentang Sorry Proses Proses goal Tentang proses goal Kemudian related Metriknya Ini ditranslate Semua Nah kemudian Sampai sini Kalau yang ini Anda Ambil Di deskripsinya Ini pasti ada Ya tidak Sertil ini Tapi pasti Ada Reserasi Chartnya Apa praktis Yang dilakukan Siapa yang bertanggung jawab Siapa yang Diberikan informasi Ketika ada selesai Siapa yang Akan ditanyakan Ketika ada Ada masalah Gitu ya Nah ini Ini juga list Tapi ini biasanya Ada di Setiap skripsinya Walaupun mungkin Tidak detail Sedetail Role-role yang ada Di sini 26 role Yang ada di sini Mungkin cuma ada 6 ya Tergantung dari Struktur organisasi Enterprise yang Adanya Gitu ya Kemudian masuk ke sini Juga sama Pak tidak ada Management praktisnya Ini jadi rujukan Kemarin ada beberapa Yang WA saya Tapi saya belum sempat Balas Nomor 1 Karena kalau Jelasin agak panjang Kalau harus dijelasin Kemudian Apa namanya Dan Ya saya agak sibuk Juga gitu ya Jadi Ini jadi rujukan Apa Pak Ini Anda tinggal Atau Anda cari Cari versi Indonesianya Ya kalau gak mau Ribet Translate Translate Kemudian nanti Poin-poinnya seperti ini Sampai pada Aktivitinya Ya Mungkin ini sudah dilakukan Ketika orang bikin skripsinya Tapi saya ingin Anda Sampai Membreakdown Sampai pada Aktivitinya Gitu ya Jadi mungkin Bisa aja nanti Kita batasin Pak Tiga kebanyakan Pak Satu aja udah banyak Gitu ya Bisa aja Anda nego Jadi selesaikan dulu Satu proses Secara Secara lengkap Ya baru kemudian Anda Pak Satu aja udah panjang Tapi kalau dirasa Dua Tiga itu Mungkin Paling banyak Tiga lah ya Minimal satu Tapi secara lengkap Anda sudah bisa Membreakdown Jadi ketika presentasi Yang Yang bicara tentang Enterprise goal Bicara tentang IT goal Itu Sudah saya anggap selesai Presentasi kemarin Sekarang tinggal lanjutannya Tapi Anda bisa Meng-includekan itu Untuk menjadi Rangkaian Yang ibarat Biar bisa nyambung Nanti itu yang dikumpulin Ya Itu yang dikumpulin Ya Berapa halaman 20-40 halaman Itu akan menjadi Portfolio yang bisa Anda gunakan Saya pernah Mereview Satu Apa namanya Penelitian Ya Slash Apa itu namanya Saksripsi Atau tesis Ya Untuk menunjukkan Bahwa Anda pernah belajar COVID-5 Halo Halo Suara saya Masih terdengar Masih Takutnya Masalah Jaringan Feedback Gitu ya Jadi Kok banyak Pak Ya karena ini gede banget COVID-5 ya Dan saya tidak Minta Ada 37 proses Sepertinya Hari ini Materinya sebenarnya Tidak banyak Karena nanti Kita akan Ketemu sama Hari ini kita bahas Chapter 7 Ya Kita bahas Jadi kita tinggal Punya Dua bab lagi Ya Chapter 7 Mal chapter Habis 7 berapa 8 ya Nah Ini sudah saya upload Di LMS Jadi kalau Anda lihat DLMS Ya Mana dia Ini kok uji mulu sih Ya Jadi disini Kita masuk Di pertemuan 11 Ya Kita bicara tentang Chapter 7 Kemudian disitu Dokumen pendukungnya Dari COVID-5 Sudah saya upload Disini A business Framework Business Framework For the Government And Management Of Enterprise IT Ya Kenapa saya Sampaikan ini Karena Saya akan melakukan Quiz Dan quiz ini Akan datang Dari sini Sumbernya Dari sini Ya Ada beberapa Poin Misalnya bisa Tentang data Tentang information Loh Itu dari mana Apa Oh ternyata Itu di dokumen Tentang COVID-5 Information Dan itu Belum saya upload Disini Yang sudah saya upload Itu adalah enabling process Kemudian Apa lagi yang pernah saya upload Awal-awal Saya sudah upload ini Ya Enabling process Ini sebenarnya Sudah Oke Kemudian Yang baru sekarang Itu adalah COVID-5 implementation Sama COVID-5 A business Framework for the government And management Enterprise IT Selain itu Banyak yang Kemarin Saya Pernah bahas Ya Di Bicara tentang Enabling process Bicara tentang Enabling process Ini bukan Itu dibahas Ya Beberapa dokumen Oh bukan Ini Ini Lagi saya buka Tadi Nah ini ya Jadi Isaka Sebagai sebuah standar Meng-create COVID-5 Kemudian Disitu Ada dokumen-dokumen Yang bisa kita ikuti Ini ya Guide-guiden Masalah-masalah Yang Ketika Permasalahan Yang bisa timbul Ketika diimplementasikan Di lapangannya Nah Sebenarnya dia menurunkan Seperti ini Ini ada Other enabled guide Di sini Enabling process Sudah kita bahas Nah nanti ada Ada pertanyaan Pertanyaan quiz Yang mungkin Tidak sempat saya bahas Ternyata adanya Di enabling information Gitu ya Kemudian Di sini Ada Enabling process Ada enabling information Ini sehingga saya bahas Information security Assurance for risk Kemudian nanti Other enabled guide Di sini Bicara tentang PAM ya Ada PAM Proses assessment Process assessment Model Kemudian satu lagi Yang udah saya upload Jadi mungkin dari semua Dokumen COVID-5 Saya tidak Up semua ya Anda bisa cari sendiri Nah nanti Misalnya pertanyaannya Di enabling information Bicara tentang data Knowledge information Di situ ada Nanti di quiznya bisa jadi Saya keluarkan Yang belum saya bahas Siap-siap aja Pak Jadi nanti jangan Jangan komplain Pak ini belum Bapak pernah bahas Saya enggak bahas COVID-5 yang bahas Jadi jangan nyalain saya Karena waktu kita Terbatas juga Jadi karena sudah Saya sampaikan Nanti mungkin Saya kasih bocorannya dulu ya Seminggu sebelum Sebelum Quiznya Saya kasih bocoran Beberapa Nanti coba Anda Kerjakan Nanti kalau hasilnya jelek Kita bisa adakan remit Ujian ulang Asal Anda jujur aja ya Anda jangan nyontek Kalau nyontek Nanti doa saya jelek Oke Bagaimana tadi kita Ya mungkin banyak Banyak Apa Pembahasan yang Saya belum bahas Dari e-book Jadi kalau e-book itu kan Resume dari Dokumen-Dokumen Gaib Kenapa saya suka e-book Karena Sebenarnya dokumen utamanya Dari sini Jadi di ekstrak Menjadi e-book Yang sedang kita bahas Ya oke Kita masuk saja Sebelum saya lanjut Apakah ada pertanyaan Tentang Pegas minggu lalu Atau kamis lalu Silahkan Kalau ada pertanyaan Saya kasih kesempatan Untuk bertanya Ada mau bertanya Apa sudah cukup jelas Apa terlalu jelas Apa banyak Apa ada bayangan Oh banyak banget ya Atau Anda gak ada bayangan Kalau ini bakal banyak Cuma-cuma siswa ya Ada mahasiswa yang paham Kalau ini banyak Oh ini banyak banget Pak Ada mahasiswa yang belum ngerti Oh ini sebenarnya banyak ya Pak Oke Nanti Kalau Kalau Anda Mulai mengerjakan Anda bisa lihat Sedetail apa Commit 5 ini Membuat Dokumen-dokumen Gaibnya Ya oke Kita lanjut saja Mungkin saya Gak sampai 10.30 Seperti kemarin ya Mungkin nanti Satu SKS tersendiri Saya kasih waktu Anda Untuk Melakukan Apa namanya Persiapan untuk Presentasinya gitu ya Oke Kita Oh Saya lupa Maaf Kalau Anda Kalau Anda gak punya akses ke Aurelinya Anda bisa bayar ya Anda bisa bayar ini Setiap bulannya 49.000 49 dolar Sorry Ya untuk mendapat akses ke sini Kalau Anda tidak punya trial yang 10 harinya Kalau enggak gimana Pak Ya pakai email yang lain Ya oke Jadi nanti kalau ditanya Belajarnya pakai apa Ya Kalau misalnya COVID-5 dulu Belajar pakai apa Misalnya gitu ya Anda Ada yang nanya gitu ya Maka jawabannya apa Belajarnya Pertama dari E-book ini ya E-book ini ya Referensinya Harusnya kita beli ini ya Harusnya kita beli Dan kita tidak melanggar hak orang lain Gitu ya Oke Jadi ini referensi kita yang bersama Governance of Enterprise IT Based on COVID-5 Terus yang bikin adalah Om siapa Jeff Jeff Harmer Jeff Harmer Kemudian dokumen-dokumen pendukungnya adalah Dokumen-dokumen COVID-5 Guide Yang dikeluarkan oleh Isaka Walaupun sekarang Isaka sudah punya COVID-2019 Tapi kita bahas yang COVID-5 saja Jadi nanti ketika di chapter 8 Atau nanti aja saya bahas ya Supaya Anda enggak kaget Kita lanjut saja Jadi kalau ditanya Pakai buku apa Maka pakai buku ini Bahasnya banyak atau enggak Banyak gitu ya Oke Kita Kita mulai ya Walaupun saya sudah siapkan Versi slide-nya Sebenarnya versi Ya Saya tetap mempertahankan Bahasa Inggrisnya Pertama Ya supaya Anda terbiasa Pakai bahasa Inggris Ya Karena apa namanya Kosa kata bahasa Kosa kata suara Itu akan melengkapi Isi kepala kita ya Kalau kita lebih banyak Isi kepalanya pakai Apa Pake knowledge Pake informasi yang bermanfaat ya Kepalanya berarti bagus gitu ya Positif ya Tapi kalau isi kepalanya Ibaratnya banyaknya garbage gitu ya Berarti Seperti itulah Oke Kita Lanjut Halo guys Masih ada? Masih Pak Masih Pak Nanti kita kuliah offline ya Semester depannya Oke 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 Kemana tadi Ya kita masuk kepada chapter 7 ya Dari awal Kita sudah Mungkin ada beberapa chapter saya skip ya Chapter 2 saya skip Karena terlalu Detail Bahasa tentang Standar-standar yang pernah ada gitu ya Ya kita mulai Masuk kepada chapter 7 ya Implementation of GIT With COVID-5 Ini belum kan ya Pas ini Belum Belum Karena kemarin Kamis Kita bahas Chapter 6 ya Ya oke Implementation of GIT With COVID-5 Yang walaupun nanti ketika presentasi Materi ini Tidak terlalu banyak ya Tapi ini menjadi guide Ketika orang ingin Mengimplementasikan GIT Apa sih Pak GIT GIT ini Sudah kita bahas di chapter 1 ya GIT Jadi kalau kita pakai istilah IT governance gitu ya Kalau mata kuliah kita Namanya adalah IT governance ya Maka sebenarnya ini adalah istilah lama gitu ya Kalau istilah yang digunakan Di Istilah yang digunakan oleh COVID-5 ya Itu mereka menggunakan istilah GIT Ini pernah saya bahas di Awal-awal kuliah Apa sih GIT Apa governance Enterprise Enterprise itu gimana ngejanya Enterprise IT Itu ya Jadi istilah yang digunakan Sebenarnya bukan IT governance Tapi GIT Governance Enterprise IT Walaupun ini sebetulnya Sebenarnya label saja Ya With COVID-5 Ya Oke Disini ada quote Dari Thomas Alva Edison Ya Dia hidup tahun Ini salah kali ya Atau benar 1847 Sampai 1937 Ya Anggap aja benar ya Oke Benar ya 1931 Dia baru meninggal Nanti Nanti gak lama-lama amat ya Ya Oke Jadi kata si Mas Edison ini The value of an idea Ya Apa namanya Nilai dari Sebuah ide Nilai dari sebuah Nilai dari sebuah ide Ya Walaupun sebenarnya Kalau ngomong Kita punya statement Seperti ini Gak usah ditranslate Katanya ya Biar kita mikirnya Pakai bahasa inggris Nilai dari sebuah ide Ya The value of an idea Lies Lies disini Bukan berarti berbohong ya Tapi tergantung Tapi terletak Itu ya The value of an idea Lies In the using of it Ya Jadi Kalau mungkin Kalau Artinya adalah Bukan mungkin ya Artinya ya Nilai dari sebuah ide Terletak Tergantung dari Bagaimana kita Menggunakan ide tersebut Ya Jadi konsep Kalau ini Katakan ini adalah Sebuah konsep Ya Jadi sebuah konsep Tidak akan berguna Tidak akan Ada value-nya Kalau tidak ada Implementasinya Ya Oke Jadi dua hal ini Saling melengkapi ya Antara konsep Dan Implementasi Ya Oke Saya tidak berpanjang lebar Disini Itu yang bilang juga Thomas Alva Edison ya Oke Kita lanjut Disini This chapter looks Into the approach Of This chapter looks Into the approach To implementation Of governance Of enterprise IT Based on COVID-5 Ya Jadi bab ini Membahas Pendekatan Approach Penerapan Governance of IT Berdasarkan COVID-5 Ya Oke Jadi bab ini Membahas Pendekatan Penerapan Governance of IT Oke ya Ya Begitu pak Ya Kita lanjut It is important To recognize There is not A mandatory approach To the implementation Of GIT Sangat penting Untuk dipahami Ya Tidak ada Pendekatan yang Mandatory Itu jadi ada istilahnya Mandatory Ada istilahnya Mandatory Mandatory ini Wajib Gitu ya Kemudian ada Namanya desirable Desirable Ini namanya adalah Diinginkan Diinginkan Kemudian Satu lagi adalah Unessential Essential Tapi yang ketiga Kayaknya saya Agak lupa Ini namanya Istilahnya apa ya Ini gak penting Gitu ya Gak penting Nah Ada mandatory Jadi kalau saya bilang Mandatory itu Wajib Sesuatu yang harus ada Itu mandatory Kalau desirable Gak wajib-wajib amat sih Tapi diinginkan Gitu ya Kemudian kalau Unessential Gak penting Gitu ya Ada sih Boleh gitu ya Tapi Disini penekannya adalah Penting untuk dipahami Tidak ada pendekatan Yang wajib Wajib itu maksudnya Yang harus seperti itu Gitu ya Untuk Mengimplementasikan GIT Jadi ketika Mengimplementasikan COVID-5 Atau Atau standar GIT Secara Overall Secara Secara Mungkin tidak hanya Bicara tentang COVID-5 Tidak ada pendekatan Yang harus seperti ini Tapi disini Dikatakan But the COVID-5 book Do provide sound Guidance And approach To consider Jadi Isaka COVID-5 Dia memiliki Buku-buku Memiliki Guide-guide Untuk Melakukan Implementasi As well as Discussion Of difficulty That may arise And method Of avoiding Or overcoming This Begitu juga Pembahasan Tentang Kesulitan-kesulitan Yang mungkin Muncul Kesulitan-kesulitan Yang mungkin Muncul Dan Metod-metod Untuk Ibaratnya Nah ini yang dikatakan Sebagai best practice Istilah sebagai Break practice Atau good practice Ada yang orang Istilahnya Best practice Ada yang orang Pake Istilah good practice Jadi Karena kita akan Melakukan 7 enable Katakanlah ya Untuk setiap enable Ini pasti akan ada Ada penolakan Akan ada Difficulty Kesulitan ketika Menjalankan COVID-5 Maka si COVID-5 ini Dia merilis Guide Buku Yang membahas Tentang bagaimana Menerapkan COVID-5 ini Dan juga bagaimana Menghadapi Kesulitan-kesulitan Yang mungkin Muncul Bisa dipahami ya Dan Metod-metod Ofiding Or overcoming Ya Ibaratnya Kita sudah siap lah Orang ketika Menjalankan ini Pasti ada penolakan Karena ini Sesuatu yang baru Apakah dilihat Dari infrastrukturnya Dilihat dari Dokumen-dokumennya Dilihat dari Orang-orangnya Dilihat dari Proses-prosesnya Oh ternyata Kita harus kerja Nambah nih Ada kerja Tambahan Ada cost Yang harus Dikeluarkan Gitu ya Oke Dan Oh tapi Ini tuntutan Dari pemerintah Tuntutan Dari Swasta Itu pasti Ada Tarik Ulurnya Gitu ya Oke Penting untuk Diketahui Buat tidak ada Pendekatan wajib Untuk penata Menjaga Tetapi Buku COVID-5 Memberikan panduan Yang baik Tentang Pendekatan Yang perlu Dipertimbangkan Agak-agak Terang Serta Diskusi Tentang Kesehatan Yang mungkin Timbul Dan Metode Untuk Menghindari Atau Mengatasinya Oke Ini Translate Bagus Banget Ya Ibaratnya Udah Sempurna Udah Hampir Sempurna Udah 95% Kalau Kata Saya Ini Saya Tidak Tidak Meredit Lagi Saya Ambil Langsung Dari Google Translate Karena Google Translate Itu Di Belakangnya Ada Kecerdasan Buatan Ada AI Oke Kita Lanjut Aja Implementation Of GIT With COVID-5 The Key Point To Recognize Is That Government And Management Of Enterprise IT Must Be Specific To Your Enterprise Kita Bahas Disini Dulu Kunci Poin Kunci Ya Poin Kunci Yang Harus Dipahami Atau Dikenali Is That Governance Tata Kelola Tata Kelola And Management Tata Kelola And Management Of Enterprise IT Disini Dikatakan Must Be Specific To Your Enterprise Apa Artinya Harus Apa Artinya Specific Ya Specific Ya Harus Specific To Your Enterprise Ini Ada Artinya And That Mean Analyze Must Be Analisis Must Be Conductive Your Stakeholder Ya Ibaratnya Langkah Pertama Untuk Mengimplementasikan KB5 Yang pertama Adalah Pahami Sistemnya Dulu Ya Pahami Sistemnya Dulu Sistem Ini Maksudnya Adalah Enterprise Pahami Enterprise Pahami Apa Itu Namanya Perusahaannya Anda Harus Pahami Dulu Orang-orangnya Seperti Apa Infrastruktur Seperti Apa Dokumentasinya Seperti Apa Sekarang Gitu Ya Oke The Ended Mean Analysis Must Be Conductive Stakeholder Ya Siap-siap Nanti Keluar Di Quiznya Jadi Jadi Ketika Kita Bicara Specific To Enterprise Yang Saya Bilang Itu Memahami Sistemnya Itu Maksudnya Adalah Mean Analisis Must Be Conductive Stakeholder Kita Harus Melakukan Analisa Bersama Stakeholdernya Ya A Business Case Must Be Difus Ya Ya Poin Kunci Harus Diketahui Adalah Bahwa Tentak Keluar Dan Management Perusahaan Harus Spesifik Untuk Perusahaan Anda Itu Berarti Analisis Harus Dilakukan Dengan Pemangku Kementerian Itu Satu Yang Kedua Bisnis Kasus Bisnis Harus Dirancang Ya Ini Pastilah Ya Kalau Kita Punya Perusahaan Pasti Kita Punya Bisnis Ya Mungkin Disini Dalam Artian Dalam Lima Tahun Mau Seperti Apa Dalam Satu Tahun Mau Seperti Apa Target Dalam Tiga Bulan Poin Ketiganya Adalah Persetujuan Diperoleh Dari Manajemen Senior Harus Ada Approvement Harus Ada Persetujuan Approval Gain Approve Gain From Senior Management Ini Penting Kita Punya Rencana Kita Punya Usulan Tapi Didak Disetujui Oleh Pimpinan Ya Gak Bakal Dijalanin Kemudian Yang Terakhir Adalah Program Implementasi Dirancang Dan Dijalankan Ya Jadi Setelah Setelah Kita Ada Ini Bisa Pakai Swot Misalnya Ada Swot Analisis Kita Lihat Strength Strength Kemudian Kita Lihat Weakness Weakness Ini Internal Internal Enterprise Kita Lihat Kekuatan Kita Apa Oh Saya Kita Kuat Ini Bagian Ini Infrastruktur Kita Bagus Gitu Kemudian Apa Namanya Karyawan Kita Juga Udah Skillnya Udah Bagus Bagus Gitu Tapi Kita Lihat Weakness Kita Apa Nah Kalau Ini Internal Yang Ketiga Dalah Opportunity Kemudian Sama Threat Threat Ini Ancamannya Threat Ancamannya Apa Kalau Ini Ini Dari External Itu Dari External Tidak Tidak Panjang Lebar Disini Ada Sepertinya Di Mata Pelan Lain Dibahas Ya Oke Jadi Untuk Memahaminya Kita Harus Melakukan Swat Dulu Sama Stakeholdernya Oke Kemudian Kita Dapat Persetujuan Dari Senior Management Kemudian Nanti Kita Harus Membuat Implementation Program Ya Ibaratnya Program Program Yang Akan Diimplementasikan Di Public Itu Apa Saja Nanti Ada Breakdown Di bawah Saya Pikir Ini Bisa Dipahami Oke Further Rabbit 5 Is not So Good Practice As Is Well Bekenas Baishaka Jadi Dikatakan Lebih Lanjut Lagi Cobit 5 Itu Bukan Satu Satunya Standar Yang Bagus Walaupun Cobit 5 Punya Punya Prinsip Bahwa Dia Satu Untuk Semua Maksudnya Satu Standar Bisa Digunakan Meng Cover Semua Tapi Maksudnya Disini Adalah Cobit 5 Is Not Only Based On The More Than 80 Other Framework Jadi Cobit 5 Dikembangkan Setelah Mereview Banyak Framework Yang Lain Ya Ini Di 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 Dibah Di Chapter 2 Walaupun Tidak Kita Bahas Ya But Also Some Of This Framework Bisa Jadi Framework Framework Yang Dari 80 Ini Itu Mungkin Saja Sudah Dijalankan Di Perusahaan Kita proyek saja misalnya ya jadi ketika bicara tentang manajemen proyek itu ada standar eh sekitar berapa sembilan gitu ya itu mereka menggunakan istilah apa gitu ya di situ dibahas juga bagaimana kos bagaimana human resourcenya bagaimana communication banyak way ada sembilan ini ada mata kuliah sendiri tentang manajemen proyek tapi dia hanya spesifik ketika bicara ada proyek saja ya jadi ada proyek waktunya tertentu orangnya tertentu budgetnya tertentu harus selesai dua tahun itu ada standarnya tersendiri kebit 5 idenya adalah merangkum itu semua ya Oke ini sudah berkata nah ini gaiden on the implementation of JIT using kubit-kubit is provided by Isaka in an online in chapter 7 of the kubit nah ini ini sudah ada di LMS ya sudah saya up di LMS yang dua ini jadi yang tadi disampaikan di slide-slide awal ketika mengimplementasikan kubit-kubit tidak ada katakanlah caranya yang harus seperti ini gitu ya lebih Isaka menggunakan beberapa guide misalnya disini ini kubit-kubit 5 a business framework for the government ya Anda Anda bisa Anda bisa drill lagi Anda bisa apa itu sudah saya up di LMS nya ya Nah eh sorry saya salah up enggak enggak ya bener ya ya kemudian gaya ke nah dua dua guide ini ya Coba kita lihat ya Oke mana dia ini apa ini implementation Oke ya ini dia ya ini ada 94 halaman bicara tentang a business framework for the government and management of enterprise IT Halo guys masih ada di sini ya oke saya takutnya jaringannya aja ya ya di sini ada dokumen yang dikeluarkan oleh Isaka ya bisa tentang kubit-kubit ya ya di sini kalau dilihat dari ada daftar isinya atau kita lihat dari masing-masing chapternya Oh kita udah bahas Pak Oh iya ternyata kita sudah atau kita sudah bahas tapi tidak terlalu detailnya karena kita mereference dari e-booknya itu ya oke oke ya ini ada harusnya ada ya ini sebenarnya besar ini ya oke oke jadi loh kenapa dia kebuka mencet tadi Hai Sorry tidak nah ya oke lah ya di sini ada dokumen yang dikeluarkan oleh Isaka ya ini saya ambil dari di personal copy of Chris Rose ya kubit-kubit disini ini punya kubit-kubit ini punya Isaka ya kita bicara tentang kubit-kubit ini semua ya kalau anda lihat di sini eh per chapternya ya ini judulnya adalah a business framework for the government of a business framework for the government and management of enterprise IT kalau kita lihat di sini ya nanti ada irisan dengan beberapa dokumen mungkin penekanannya tinggal penekanannya aja dokumen ini tentang apa gitu ya chapter one bisa tentang aku ya kubit-kubit five of the application chapter principle one Oke ini bicara tentang lima prinsip ya ini meeting stakeholder need ya ini udah kita bahas di bab empat kalau nggak salah ya kemudian principle to covering enterprise end-to-end nah ternyata di sini dokumen yang bicara tentang lima prinsip kubit-five ya dan kita sudah Ayo kita sudah bahas ini ya Oke kemudian chapter 7 ya ini ada implementation guidance ya mungkin karena ada ini ya di chapter 7 ya di chapter 7 ya maka ini menjadi apa namanya menjadi rujukan di chapter 7 e-booknya ya implementing guide ya pakai bahasa Inggris ya Pak ya seperti itu ya ya nanti ini kita bahasnya ini ada di ada di bawah nanti ya jadi itu satu ya kalau Anda mau lihat di sini ya ini detail dari chapter 4 di e-book yang kita bahas ya ya dan e-book-e-book yang kita bahas mereference dari dokumen ini oke jadi yang baru ini yang chapter 7-nya chapter 7 di guide ini bicara tentang implementation guidance kebetulan sama di chapter 7 di e-booknya ya ya oke oke nanti kita lihat eh nanti ini kita bahas juga ya ya tapi kalau mau detailnya kita bisa lihat seperti kayak kemarin ya udah seperti kemarin ketika deskripsi yang nggak ada kita ini nanti di chapter 8 ya ini kamis pembahasan hari kamis nah kita lanjut saja gimana tadi oke itu ya kalau yang implementasi gait tadi belum saya buka Hai keini implementasi gait saya tidak punya Oh ada ya Iya ini dia ya eh di sini ya ini fasilitasnya nanti kita bahas fasilitasnya ya di sini sedang membahas dua dokumen yang bicara tentang ketika kita mau implementasi gait with COVID-5 yang ada dokumen yang pertama adalah a bisnis framework for the government and government and emergency of the course IT satu yang kedua kalau kebetulan implementasi gait ini semua sudah saya upload di di lms-nya kita lanjut ya ya panduan penerapan gait menggunakan kebifat disediakan oleh ishaka secara besar di bab tujuh yang pertama adalah kerangka kerja ini sudah tadi ya oke di sini ada pernyataan many reader of this book are likely to have been employed in the enterprise for many years jadi banyak pembaca dari buku ini asumsinya sudah bekerja lama di sebuah perusahaan ya so we'll have a strong understanding of the operation ya jadi eh asumsi yang di yang di yang diangkat oleh penulisnya adalah bahwa pembaca e-book ini itu adalah karyawan-karyawan ya karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja di sebuah perusahaan ya sehingga dia memiliki eh Hai pemahaman yang kuat bagaimana sistem itu berjalan di perusahaannya gitu ya jadi kalau kita ingin mengubah sistem ya di sini ada all system gitu ya kok saya suka bilangnya kalau kita pengen new system ya kalau kita pengen mengubah ya kalau kita pengen mengubah Hai ya kalau kita ingin mengubah all system ke new system maka yang pertama adalah pahami dulu sistem namanya gitu ya pahami sistemnya sistem yang yang lama kita nggak bisa mengidentifikasi mau apa yang mau kita rubah kalau kalau kita nggak paham sistem yang namanya new system ya dikannya ini ya New New apa kalau kovit tuh lupanya kalau kebit kalau kovit kovit bilangnya apa New York New apa sekolah jadi lupa New apa Hai New normal New normal ya New normal ya Nah sebenarnya New normal sendiri ada fase-fase sebelumnya gitu ya jadi kalau kita langsung loncat ke New normal itu ya ini ada kita lagi nggak bahas itu ya kita bahas all system ama new system tapi sudah kita bahas ada beberapa poinnya amitnya apa namanya bikin swap dulu dengan stakeholder utamanya kemudian merancang bisnis yang akan dilakukan gitu ya kemudian apa tadi approval dari manajemen utamanya gitu ya kemudian kita bikin program-program yang akan kita jalankan nah oke jadi memahami itu sangat pentingnya kita bisa kita bisa merubah sesuatu kalau kita paham sistem yang lamanya gitu ya oke Hai nah tapi masalah yang timbul adalah bagaimana kalau kita seorang konsultan kita orang pihak ketiga yang mencoba masuk ke enterprise-nya ya jadi sini konsultans ya who visit enterprise to assist with GIT implementation jadi kita bayar pihak ketiga yang mencoba membantu kita mengimplementasikan gitu ya apa namanya GIT di perusahaan kita will initially conduct activity to understand the enterprise ya jadi konsultan yang mencoba menerapkan membantu kita menerapkan GIT pertama melakukan activity untuk memahami enterprise akan melakukan aktivitas-aktivitas untuk memahami perusahaannya bisa dipahami ya Nah poin-poinnya apa area-area yang harus dipahami apa ya let's see ya banyak pembaca buku ini kemungkinan besar telah bekerja di perusahaan mereka selama bertahun-tahun sehingga memiliki pengaman pengamaman yang kuat tentang operasi mereka maksudnya perusahaannya ya ya mungkin nanti masalahnya di level mana dia bekerjanya ya apakah di level operasi apakah di level manajemen manajemen tingkat bawah manajemen tingkat atas atau sampai di direkternya itu pasti beda pemahamannya gitu ya karena mereka kerjakan kan pasti berbeda-beda juga gitu ya Oke konsultan yang mengunjungi perusahaan untuk membantu implementasi GIT pada awalnya akan melakukan kegiatan untuk memahami perusahaan area yang harus dipahami ini adalah ya jadi untuk memahami perusahaan ya kita tidak hanya paham proses yang berjalan itu apa saja di sini dikatakan eh si konsultan tadi harus paham key area nya adalah ada misinya Hai ya jadi misi perusahaannya apa gitu ya ada visinya ada value-nya ini prinsipnya ya yang di enable pertama ya Nah tiga hal ini biasanya sudah already formally defined most enterprise ya Oke jadi perusahaan-perusahaan itu pasti sudah punya visi punya visi punya mimpi gitu ya punya prinsip gitu ya yang sudah di sudah didokumentasikan misalnya dipajang gitu ya misinya apa misinya apa gitu ya Oke yang kedua adalah government policy harus paham kebijakan-kebijakan yang diterapkan di perusahaan tersebut tata kelolanya sama pelaksananya gimana ya ini ini bicara dari level swasta dari level pemerintahan dari level NGO gitu ya usually many of this already exist dan ini juga biasanya sudah ada ya kalau nggak ada gimana ya ya mungkin aja bisa aja ya di satu enterprise tidak ada kebijakan-kebijakan ini buat ya berarti harus dibuat juga poin ketiga adalah etik and culture juga harus dipahami ya ya mungkin Anda pernah kerja di berapa tempat Anda bisa merasakan bagaimana eh etiknya yang di yang dijalankan etikanya atau culture nya atmosfer di perusahaannya seperti apa Anda betah nggak sih disana kerja disana nggak betah sih Pak gitu ya awalnya sama-sama juga nggak betah Pak gitu ya kita biasanya bisa bisa pindah ya mungkin pernah saya sampaikan ada perusahaan punya visi gitu ya perusahaan punya visi gitu ya kemudian karyawan punya visi Pak ya visi ya kemudian karyawan juga punya punya visi ketika visi perusahaan itu sama dengan fisika ketika visinya karyawan itu sama dengan visinya perusahaan itu akan akan ya bagus lah ya tapi kalau visinya karyawan tidak ada hubungan dengan visi perusahaan ya mungkin ada merasakan tidak nyaman bekerja disana ya atau mungkin ada irisan gitu ya ada irisan dan ada sesuatu yang tidak tidak bisa Anda terima tapi ada sesuatu yang tidak kerja disana ya visi kita terlaksana juga gitu ya mudah-mudahan bisa dipahami not always formally defined but in many enterprise most of already aware of corporate etiknya jadi jangan mikir kalau saya ngajar pakai bahasa Inggris kemudian ini sebagai sesuatu yang sulit ya kita mikirnya ini standarnya ya internasional kita pakai bahasa Inggris jadi jangan sampai ada mental block ya belum apa-apa udah nyerah gitu ya and setelah personal etik dari kita ngomongin apa tadi ketika not always formally defined in many enterprise ya ibaratnya lagi rame nih masalah KPI ya apa tuh KPI ini komisi penyiaran Indonesia yaitu itu itu bicara tentang etika ya bicara tentang etika ya etika itu bicara ada etika ada hukum gitu ya kalau kita bicara etika kalau hukum ini kan mengikat ya ini mengikat gitu ya kemudian ada 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 sangsinya gitu ya tapi kalau etika ini bicara tentang apa bicara tentang good and evil ya good and evil baik dan buruk ya kadang-kadang kalau ya kita menganggap itu di satu perusahaan etikanya masih ditolerir lah tapi di perusahaan lain mungkin itu udah 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 keluar dari garis etikanya gitu ya tidak udah 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 buruk lah yang the evil gitu ya seperti itu walaupun saya nggak ngikutin gimana terakhirnya itu bener apa enggak gitu ya apa cuma apa namanya cuma yang dibesar-besarkan saya nggak tahu nih kasus KPI terakhirnya ya tahu kan kasus KPI tahu ya nomor tadi ini ada etik ada culture ya ada etik sama culture apa sih bedanya culture kalau kacer itu ibaratnya ini ada budaya ya udah budaya kalau budaya ini ibaratnya ya dari kebiasaan yang mengeras gitu ya dari kebiasaan yang dilakukan setahari-hari dari kebiasaan yang diturunkan dari kakek nenek kita ya tingkah laku kita budaya kita ya itu tuh yang bisa dirubah gitu ya tapi tidak mudah gitu ya budaya sebuah bangsa disini kita bicara budaya sebuah perusahaan ya mungkin dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh owner nya atau directornya ya ya jadi ibaratnya Hai apa namanya keinginan dari owner utamanya gitu ya coba di coba di implementasikan oleh directornya dan selanjutnya dan selanjutnya ya itu bisa namanya corporate culture biasanya namanya Hai ya walaupun ini didefinisikan beda-beda untuk setiap perusahaan Oke kita lanjut aja Hai coba kita lihat bahasanya jadi yang harus dipahami ya tadi kata dari kata-kata pahami tadi ya kita harus pahami visinya misinya nilainya prinsipnya dan ini biasanya sudah ditetapkan secara secara formalis bagian besar perusahaan kita harus bahas kebijakan tadi government-nya polisi kemudian bagaimana dijalankannya dan ini juga biasanya banyak di atas sudah ada tadi ya ini bicara tentang etika dan budaya ini dikatakan tidak selalu didefinisikan secara formal tetapi di banyak perusahaan sebagian besar staff sudah mengetahui etika perusahaan dan juga memiliki etika pribadi jadi penjelasan tadi saya enggak ngawur-ngawur amat ya Hai masih nyambung-nyambung aja lah sama ini ya oke ya etika lebih terlanjut ya kemudian yang harus dipahami juga strategi bisnis apa yang dijalankan oleh perusahaan itu kemudian rencananya ya rencananya mungkin rencana dalam lima tahun ke depan 25 tahun ke depan itu seperti apa itu harus dipahami oleh konsultannya usually formally defined but prodigally bisa transform to meet best of biasanya sudah didefinisikan secara formal tapi bisa juga berubah karena ke pesel tadi apa pesel tuh politik apalagi E nya ekonomi ya ekonomi S nya apa sosial T nya apa ini keluar salah satu kuisnya teknologi apalagi below sama environment ya ya karena teknologi baru muncul ya maka strategi bisnis perusahaan berubah karena ada kasus pandemi yang semuanya berubahnya kuliah pun berubah cara kerja orang udah ada dua tahun kerjanya dari rumah ya itu another key change factor and motivate strategy that is kompetitor produk Oke itu tadi yang bisa membuat strategi bisnis atau plan berubah tapi yang ketiga atau yang kedua ya itu adalah another key change factor and motivate strategy change is ini poinnya pada strategi change ya adalah kompetitor produknya jadi produk-produk dari saingan kita atau service-service yang sudah ada di lapangan yang sudah di ada di market ya seperti itu oke saya pikir cukup Hai stag bisnis dan rencana as dipahami biasanya didefinisikan secara resmi tetapi secara berkala ini ditransformasikan karena adanya perubahan tesel ya faktor perubahan kunci lainnya yang memutuskan perubahan tadi adalah produk atau layanan pesaing yang sudah ada atau sedang dikembangkan agak-agak beda tadi ya tapi intinya sama yang keempat atau yang kelima risk appetite ya risk appetite apa itu appetite selera ya selera resiko ya jadi orang itu ada tiga macam ya ketika menghadapi resiko ya ada yang cari aman ada yang berani mengambil resiko ada yang sedang-sedang saja ini ada istilahnya tapi saya lupa ya ini ada di PM di majan proyek dibahas itu ya manajemen resiko ini namanya manajemen resiko ya tapi sini kita bicara tentang epitris appetite ya selera ketika orang menghadapi resiko terkait dengan perusahaan of the understood but always promilifying biasanya kadang dipahami ya resikonya seperti apa perusahaannya berani yang berisiko atau enggak but not always formally defined tapi tidak selalu didefinisikan dengan formal changes to risk appetite according to specific key project for example more risk may be taken in developing a new product or service but a cap cap budget is used to contain the risk apa itu selera resiko sering dipahami sering dipahami tetapi tidak selalu didefinisikan secara formal perubahan secara selera resiko terjadi untuk proyek-proyek utama tertentu misalnya lebih banyak resiko dapat diambil dalam mengembangkan produk atau layanan baru tetapi anggaran yang dibatasi gunakan untuk benar resiko ya oke lah sama lah tadi saya jelasin ya berjam berapa sekarang halo halo saya udah ngomong berapa menit ini udah sejam belum saya ngomong udah pak udah pak udah pak udah belum satu menit lagi dua menit lagi ya harusnya kita break dulu ya jadi kuliah tuh 50 menit break 10 menit gitu ya biar nggak terlalu bosen ya berarti kita break 10 menit ya oke siapa yang hadir silahkan chat di jimitnya saya hadir saya hadir gitu ya silahkan mungkin saya break 2-3 menit yang hadir silahkan kasih chat di Google Google Meet nya karena sepertinya saya harus hadir ya Mbak Yohana Mbak Deski oke ya ya oke karena mahasiswa itu macem-macem ya kita tidak bisa melihat mahasiswa satu versi aja ya Rosita mana Rosita Sukma ada Sukma Silvi Octavia Silvi Adinda Talia Salsobila cowoknya mana cowoknya Mas Agung Yona Ayona Karamina ada Karamina Karamina Hatta Tia Oke Di sini ada 40 ya yang hadir ya Kalau di absen yang hadir berapa 12345678 910 1112 1314 15 16 17 18 22 22 23 24 25 26 28 30 13 132 33 34 35 ya 35 berklima ya 5 yang tidak mengikuti Siapa aja lima orang itu Let's see Hai Harusnya udah ya kita Oke Sudahlah Ada mendengarkan apa yang saya sampaikan Anda bisa paham apa yang saya sampaikan Bisa Pak Bisa Pak Musliha Rosita Hadir Pak Manje Siapa lagi Mbak Putih ada Mbak Putih Ya ini saat-saat terakhir kita kuliah online ya Nanti kalau kuliah offline beda lagi suasananya ya Ya walaupun biasanya saya Kemana Mas Agung keluar Ya oke Kita masih ada 50 slide lagi Enggak ya 50 bagi 2 ya Karena ada versi Inggrisnya Oke kita lanjut aja Apa aja tadi harus dipahami ketika orang mau Misi visi Gawanan Polisi Ini nanti Poin-poinnya Bakal keluar di kuis ya Oke Jadi mungkin Bukan mungkin Pasti ini beberapa poin akan muncul di kuisnya Ya Jadi Disini bahasanya gitu ya Oke Berikutnya lagi adalah industry practices ya Specify specific data related to the industry sektor Satas robotik in car production and highly sophisticated Computer based information system Now require in the car itself Ya harus dipahami juga Ibaratnya praktek-praktek industri nya Ya Ini biasanya terkait dengan sektor industri Seperti penggunaan robotik in car production Udah menggunakan belum gitu teknologi Atau the latest teknologi lah ya Perusahaannya sudah menerapkan atau belum Atau highly sophisticated computer based information system ya Dia sudah punya sistem apa namanya Yang terintegrasi tuh Saya lupa namanya Oke ya Kemudian yang terakhir adalah regulatory and start requirement Ya Kita indonesianya aja Praktek industri spesifik yang berhubungan dengan sektor industri seperti robotika Ya dalam produksi mobil dan sistem informasi bus komputer yang sangat canggih ya Oke sekarang dibutuhkan dalam mobil itu sendiri ya Kemudian persyaratan peraturan dan undang-undang Selangkaian persyaratan yang terus berkembang ya Termasuk undang-undang perlindungan data ya Ya ibaratnya konsultan juga harus memahami Apa namanya undang-undangnya ya Oke lah ini gak terlalu pusing Ya yang berikutnya adalah other important area Ya selain tadi poin-poin yang tadi adalah Di sini terkait dengan operating model and level of maturity ya Maturity tuh dewasa ya Matang gitu ya Maksudnya di sini adalah Di perusahaan itu apakah perusahaannya lama atau baru gitu ya Kalau perusahaannya lama mungkin operasi-operasinya sudah berjalan dengan baik gitu ya Di sini dikatakan The business processes that are independent that are dependent on people Ya proses bisnis yang tergantung oleh orang Tergantung oleh proses dan teknologi And how well these are currently operating from internal external assessment Oke apa artinya Model operasi dan tingkat kematangan ya Ini proses bisnis yang bergantung pada orang proses dan teknologi dan seberapa baik Ya pak Ya ya ini ibaratnya kita harus memahami Ini di perusahaan tersebut operasi-operasinya ya itu ibaratnya sudah berlangsung baik atau belum Intinya seperti itu Poin berikutnya adalah capability and availability resources ya Capability itu berarti kemampuan Availability itu ketersediaan resources Jadi kita lihat Ketersediaan resources di pusat tersebut seperti apa Apanya yang dilihat skillnya Skill orangnya ya Expertisnya Expertisnya Keahliannya Experience Pengalamannya Kemudian juga yang enggak enggak kalah penting adalah sufficient number jumlah orangnya Sufficient number of people to structure ya Jadi ibaratnya Perusahaannya besar atau kecil Kalau perusahaannya kecil mungkin Orangnya belum banyak Dan Satu orang mungkin menjabat beberapa mengerjakan beberapa fungsi gitu ya Tapi kalau perusahaannya sudah gede Yang sudah detail Satu orang pasti spesifik mengerjakan tertentu Itu beda untuk satu perusahaan atau perusahaan yang lain ya Jadi Si konsultan tadi Atau kita ingin memahami sebuah perusahaan Kita harus lihat Karyawannya Resource-nya ini bisa karyawan ya Tapi juga ini bisa dikatakan Disini bicara tentang facility juga ya Bicara tentang facility juga Bicara tentang equipment to operate successfully And of course budget to fund everything Ya Jadi disini bicara tentang people-nya ya Tentang people-nya Tentang facility-nya Ya dan juga bicara tentang budget-nya Ya budget-nya cukup enggak gitu ya Harus kita pahami ini perusahaannya tipenya seperti apa Saya pikir nggak terus itu dipahami Lihat si bahasanya Kemampuan dan sumber daya yang tersedia ya Sumber daya itu bisa bicara tentang orangnya Keterampilan orangnya Keahlian orangnya Pengalaman orangnya Jumlah orang yang cukup Ya untuk mengerjakan sebuah divisi Katakanlah Mengatur dan menjalankan bisnis ya Dan sumber daya yang membedai seperti Jadi ketika menjalankan bisnis ya Ada sumber daya membedai seperti Fasilitasnya Gedungnya gitu ya Peralatan yang beroperasi ya Sarana prasarana dengan sukses Dan tentu saja anggaran ya yang membedai untuk semuanya Harus dipahami juga ya Harus dipahami juga ya Oke Terima kasih 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 Secara reguler Secara berkala deh ya Secara berkala Ini istilahnya diseminasi lah Diseminasi gitu ya Jadi kita sampaikan Oke ya Tahun ini kita akan implementasi COVID-5 ya Dan selanjutnya Dan selanjutnya ya Need to communicate To all type of idea audience ya To motivate people To adopt the desire changes ya Ya jadi perubahan ini harus kita Sampaikan untuk memotivasi orang ya Bahwa ketika kita Implementasi COVID-5 ini banyak keuntungannya Building on existing good practice Is vital to move to implementing The required enable of COVID-5 ya Disini dikatakan penting untuk Maksudnya ini adalah Building on existing good practice Is vital to move to implementing The required enable Jadi maksudnya Ya ini sebenarnya bicara tentang Best practice-nya lah ya Ini sedang bicara best practice-nya Bicara tentang good practice-nya Jadi ketika kita mencoba Mengimplementasikan COVID-5 ini Sangat penting kita melihat Mencontoh ya Yang orang lain sudah lakukan Poinnya sih disitu sebenarnya Ya Nah disini juga ada As with any program ya Seperti Seperti Apalah ya Program kerja Program kerja yang lain gitu ya It is vital to implement Quick win Namanya adalah Quick win Apa artinya quick win Menang secara cepat gitu ya Ya That is Apa yang maksud dengan Quick win Relatively easy initiate Jadi mudah untuk di inisialisasi And then that can be implement quickly Jadi awalnya mudah di jalankan Kemudian ketika implementasi juga cepat In an attempt to secure support Fan of concern I delay and also communicate suksesnya That will encourage participation Participation in subsequent implementation stage Seperti halnya Program kerja yang lain Program apapun Sangat penting untuk menerapkan Quick win Kemenangan cepat Yaitu Inisiatif yang relatif mudah Yang dapat di implementasikan dengan cepat Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan Menangkis kekhawatiran akan penundaan Ya Dan juga mengkomunikasikan keberhasilan Uh keren bahasanya ya Yang akan mendorong partisipasi dalam Ini orang kita yang susah ya Dalam implementasi selanjutnya Ya ini saya pikir anda sudah paham ya Tanpa perlu saya detailkan lagi Important factor The access and getting the support And commitment of commitment And key to understand the pain point and trigger Oke Di sini kita bicara tentang faktor-faktor Faktor-faktor yang penting Yang akan membantu kita Untuk mendapatkan support Dan commitment dari Board member Top manager And key stakeholder Adalah Untuk memahami Pain Apa itu pain? Sakit ya Sakit Apa itu poin-poin-poin Jadi ini maksudnya adalah Ada poin-poin yang Akan terasa Sakit gitu ya Ketika kita tidak menjalankannya Dan trigger-nya ya Trigger itu Apa Bahasa Indonesia trigger Penyebab ya Triggernya Penyebabnya Jadi untuk Ini ada faktor-faktor Yang penting Yang dapat membantu kita Untuk mendapatkan support Dan commitment dari Direkturnya Atau top manager Atau dari yayasan lah ya To understand Untuk memahami Pain-poin Ya Ini bahasanya Keren banget ya Memahami The pain-poin Ya The pain The pain-poin Ya Pain Pain-poin Jadi ada Ada poin-poin Pain Ada titik-titik Yang akan dirasakan Sakit Ya Paham ya Pain-poin Ya Ya Kita bisa Implementasikan di Apapun ini ya Dan penyebab-penyebabnya Jadi Kita harus menjelaskan Kepada Direkturnya Kalau kita sebagai konsultannya Gitu ya Nih Bapak Kalau Bapak gak menjalankan ini Ini bakal ketemu sama beginian Gitu ya Oke Pain-poin Are difficult Pain-poin Are difficulties The enterprise is experiencing That are impacting Its ability to successfully Ini kayaknya keluar di quiz nih ya Bahasanya bagus banget ya Pain-poin Are difficulty The enterprise is experiencing Poin-poin sakit ya Poin-poin sakit Poin-poin sakit Adalah Kesulitan-kesulitan Yang akan dialami oleh Enterprise That are impacting its ability To successfully meet its business Outcome Jadi Poin-poin adalah Kesulitan-kesulitan Yang akan ditemui oleh perusahaan Yang akan berakibat Menghambat pencapaian dari Tujuan bisnis sebuah perusahaan Itu adalah pain-poin Yang kedua adalah triggers Triggers are important changes That are taking place Or need to take place Kalau disini Trigger adalah Perubahan-perubahan penting ya Important change That are taking place Yang terjadi Atau yang perlu To take place Nanti disini Nanti ada listnya Sama dia Dilist sama dia Pin-poin sama triggernya Bahkan kalau didukumin Covidnya Lebih detail lagi ya Tapi mungkin di presentasi Gak sampai situ lah saya ya Kita lihat bahasa Misalnya Faktor yang Faktor penting Yang membantu Memporeh dukungan Dan Membuat komitmen Dari kota Dewan Maju puncak dan pemangku Kepentingan adalah Memahami Titik Oh disini Bacanya poin itu titik ya Titik dan pemicu rasa sakit Ya Ya oke Bagusan ini ya Daripada saya Titik dan pemicu rasa sakit Titik nyeri adalah Pin-poin adalah Kesulitan yang dialami perusahaan Yang mempengaruhi kemampuannya Untuk berhasil Memenuhi hasil Bisnisnya sama ya Pemicu adalah Perubahan penting Yang sedang terjadi Atau perlu dilakukan Oke Pemicu adalah Trigger tadi ya Perubahan penting Yang sedang terjadi Atau perlu dilakukan Tabo 71 Mencantumkan Contoh titik Dan pemicu nyeri utama Saya pengen selesai Jam 9.30 Ternyata gak bisa ya Ya sudah lanjutlah Ya Appendic A Of COVID-5 Implementation Jadi ada di dokumen COVID-5 Implementation Di Appendic A nya Di dokumen COVID-5 Implementation Di Appendic A Provide Mapping of Pain Point To COVID-5 Process Ya Giving guidance On processes That are likely To be important To implement To overcome The pain point Coba kita lihat ya Jadi disini Ada dokumen Di COVID-5 Implementation Di Appendic A nya Itu ada mapping Antara Point-point Sama COVID-5 Process ya Giving guidance On a process That are likely To be important Jadi ini memberikan Petunjuk ya Pada proses-proses Mana yang penting Dan harus Di Implementasikan Untuk mengatasi Yang Ibaratnya Ini bakal terjadi Ini ya Kalau ini gak bakal Kalau kita tidak Jalankan Gitu ya Oke Apa tadi Appendic A Ya Implementation ya Implementation Appendic A Ah ini dia ya Ini enaknya Pakai punya orang Sudah bertahun-tahun Teruji Seperti ini Disini kita punya Dokumen COVID-5 Implementation Kita punya Appendic A Kita bicara tentang Mapping Pain-point To COVID-5 Process Apa tadi tujuannya Pain-point Tujuan pain-point Adalah supaya Apa namanya Apa tadi namanya Top level Management Director Atau Atau Owner Memahami Ada Titik nyeri Yang harus Yang akan Dijalankan Akan dialami Oleh sebuah perusahaan Kalau tidak Menjalankan COVID-5 Atau GJIT Secara Over all Secara general Oke Nah ini contohnya Disini ada Dokumen yang bicara Tentang Pain-point Map To COVID-5 Process Nah ini adalah Pain-pointnya Ada Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tiju Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Berapa Tiga belas Oke Nah Misalnya disini ada Oh saya penasaran Ada berapa sih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Tujuh Tiga belas Oke Ternyata tidak Saya pikir ada 26 Disini ada Business Prostation With Fail Initiate Raising IT Cost And Perception Of Low Business Value Ada Frustasi Ketika Initiate Jadi ketika Ada Sebuah Apalah Ya Bisnis Gitu Disini Gagal Terus Gitu Kemudian Ada Biaya Yang Selalu Naik Kemudian Ada Persensi Of Business Value Ada Persepsi Disini Perception Of Ya Kalau Anda Pusing Pusing Ada Beberapa Istilah Yang Tidak Anda Pahami Kita Punya Teknologi Yang Sudah Ada Yang Sudah Ditanamkan Sebenarnya Saya Bisa Bisa Saya Artikan Secara Langsung Tapi Saya Ngeliatin Ke Anda Bagaimana Mudahnya Saat Ini Dengan Kecedasan Buatan Prustasi Bisnis Dengan Inisiatif Yang Gagal Kenaikan BITI Dan Persepsi Nilai Bisnis Yang Rendah Silahkan Dipahami Kemudian Yang Kedua Adalah Signifikan Incident Related To Accurated Business Data Loss Or Project Failure Ada Incident Yang Signifikan Gitu Ini Namanya Pain Point Incident Segerikan Terkait Dengan Risiko Bisnis Terkait IT Seperti Kehilangan Data Atau Kegelangan Project Nah Ini Adalah Pain Point Coba Kita Lihat Yang Ketiga Oke Outsourcing Service Delivery Problem S Agree On Service Level Ini Kita Ada Pihak Ketiga Gitu Ketika Ada Satu Service Yang Kita Deliver Ke Pihak Ketiga Outsourcing Service Delivery Problem S Agree On Service Level Consistent Not Being Met Jadi Ada Pihak Ketiga Yang Kerjanya Gak Sesuai Dengan Ekspektasi Kitalah Seperti Itu Juga Apa Namanya Pain Point Dan Lain Poin Poin Ini Ibaratnya Itu Diatasi Oleh Proses Proses Yang Ada Di Covid 5 Kita Kita Bisa Mendetailkan Keuntungan Dari Sebuah Proses Saya Pigir Itu Sudah Mewakili Ini Ada Contohnya EDM 04 Answer Resource Optimization Adalah Jawaban Dari Outsourcing Service Delivery Tadi Kita Bahas Ya Beres Nah Ini Tadi Sudah Ya Ini Poin Poin Sudah Saya Bahas Tadi Yang 13 Tadi Kemudian Ada Namanya Triggernya Trigger Itu Penyebabnya Jadi Penyebab Pain Poin Itu Bisa Karena Merger Ada Penganyatuan Dua Perusahaan Sebelumnya Disatukan Atau Akuisisi Dibeli Perusahaan Misalnya Gitu Kemudian Pemicunya Tadi Ada Aturan Dari Pemerintah Atau Dari Swasta Asosiasi Gitu Ya Harus Kita Ikutin Peraturannya Triggernya Bisa Juga Karena Pergeseran Permintaan Pasar Untuk Produk Perusahaan Yang Ke Ini Yang Salah Oke Silahkan Nanti Dilihat Another Important Approach Another Important Approach To Take Into Account When Implementing COVID-5 Is To Use COVID-5 Gold Cascade Ya Juga Kita Harus Pahami Petika Tadi Area Harus Dipahami Juga Gold Cascadenya Untuk Melink Stakeholder Need To Business Goal Ya Ini Sudah Balik Kita Bahas Ya Pendekatan Penting Lainnya Untuk Dipertimbangkan Ketika Menerapkan COVID-19 Adalah Dengan Menggunakan COVID-5 Goal Cascade Ya Mbak 4 Ini Sudah Kita Bahas Untuk Menghubungkan Kebutuhan Dengan Tujuan Bisnis Ketujuan Terkait TI Dan Kenaranya Identifikasi Proses Kunci Untuk Diterapkan Ya Ini Gold Cascade Dari Enterprise Goal Dari Drive Kemudian Masuk Ke Enterprise Goal Sampai IT Goal Sampai Pada Proses Sampai Pada Practice Sampai Pada Aktivitinya Ya Oke Udah Beres In Addition Risk Scenario Can Process Dari NGAC Suite Risk Management Ini Benar-benar Tata Kelola Ya Ini Benar-benar Bicara tentang Management Gitu Oke Maka Disini Kita Harus Tambahannya Ada Namanya Skenaria Skenario Risk Dapat Kita Gunakan Untuk Identifikasi Proses Proses Yang Perlu Kita Jalankan Ingat Ada 37 Proses Yang Mungkin Kita Tidak Implementasi Semua Salah Satunya Dengan Melihat Ketika Hal Disini Ada Benefit Value Enable Risk Ada Program Project Rufur Risk Ada Service Rufur IT Operasi Risk Disini Dikatakan Appendixi Of COVID-5 Ya Coba Kita Lompat Kesana Mana Dia Ini 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 Adalah Mapping Example Risk Skenario To Copy Process Kalau Sebelumnya Kita Bicara Tentang Pain Point Kita Bicara Tentang Trigger Kalau Disini Bicara Tentang Skenario Skenario Resiko Disini Ada Disini Bicara Tentang Benefit Benefit Or Value Enable Risk Kemudian Bicara Tentang Program Project Delivery Risk Bicara Tentang Service Delivery Or IT Operasi Risk Ini Masih Sambungannya Ini Masih Sambungannya Nah Udah Ya Ini Yang Banyak Ada Risiko Terkait Dengan Yang Pertama Adalah IT Program Selection Resiko Ketika Kita Mengambil Memilih Satu Program IT Ya Disini Ada Penjelasannya Misalnya Adalah Atau Kita Ambil Yang Ini Ada Risiko Ketika New Technology Failure To Adopt And Explode New Technology Example Functionality Optimization In Timely Manner Ada Risiko-risiko Yang Akan Kita Temui Yang Terkait Dengan Ketika Kita Misalnya Menerapkan Teknologi Baru Ya Disini Disini Dikatakan Sebagai Salah Mengadopsi Teknologi Baru Ya Gampangnya Seperti itu Nah Yang akan Menghandle Ini Ibaratnya Adalah IDM IDM04 Resource Management Direction And Oversight Ya Jadi Bedanya Sama Yang Tadi Kalian Tadi Kita Bicara Tentang 13 13 Apa Namanya Pain Point Ya Ini Adalah Resiko-resiko Yang Kita Mungkin Ambil Gitu Ya Ibaratnya Ini Resiko Itu Apa Si Ya Resiko Itu Probabilitas Yang Mungkin Terjadi Gitu Ya Probabilitas Semungkin Terjadi Dari Seribu Apa Namanya Pengambilan Resiko Yang Terkait Dengan New Technology Ya Mungkin Ada 30% Ya Yang Seperti Ini Nah Untuk Menghandle Ini Ibaratnya Kita Menerapkan Proses-proses Yang ada Di COVID-5 Seperti Itu In Detailnya Mungkin Enggak Saya Jelaskan Ya Tapi Intinya Adalah Ya Apa Namanya Ini Juga Menjadi Bahan Pertimbangan Ketika Kita Implementasikan COVID-5 Di Sebuah Perusahaan Ini Contoh-contohnya Ya HNH Arendefi Mini Risk Ya Ada Banyak Risiko Ya Tadi Kita Bahas Incorrect Technology Ya Kualitas Kualitas Hasil Produk Yang Tidak Memadai Dan Lain Lain Intrusi Malware Pada Server Ya Penting Ada Jadi Setiap Nanti Ada Kulihnya Sendiri Ada Namanya Management Risiko Ya Ini Termasuk Management Risiko Dengan Cara Meng Apa Namanya Meng Overcome Ya Sebelum Itu Terjadi Ya Risikonya Oke Ya Ini Tadi Jawabannya It Then So Gain It Risikonya Jadi Di Setiap Risiko Tadi Ada Di Handlenya Oleh Cobit 5 Process Yang Mana For Example The Risk Of Intrusion Of Malware On Typical Operation Server And Or Aptop Can Be Controlled With Cobit 5 Process EPO 01 BSS 05 Ini Tadi Jadi Dari List Risiko Risiko Yang Mungkin Dihadapi Itu Ada Proses Yang Mana Yang Bisa Menjadi Apa Namanya Yang Akan Mengatasi Masalah Risiko Itu Ini Kemudian Menunjukkan Setiap Risiko Proses Covid 5 Yang Mampu Membantu Misalnya Risiko Intrusi Mawar Dapat Dikontor Dengan Proses Covid 5 EPO 01 Mengolah Rangka Management Nah Sudah Sekarang Kita Masuk Ke Yang Terakhir Oke Kita Kulih Sampai Jum Berapa Saya Harus Break Dulu 5 Menit Ini Sayanya Yang Bosan Ini Sayanya Yang Fatigue Dia Sampai Done Kulih An Bet hai 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 udah oke kita lanjut dikit lagi ya kita masuk ke life cycle approach ya di sini ada 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 siklusnya ada siklus siklus implementasi pendekatan ya life cycle approach to implementation expert in the field of government of enterprise IT have worked on how to use COVID to implement IT government since before 23 in the era of COVID-19 when I see cover so this it's it IT government information guide there have been three completely new edition of the guide to GIT in Osaka ini habis tentang dokumen-dokumen aja ya oke kemudian di sini ekspresi the best of risk you as information were conduct and the secretion to five investment on the life cycle approach of seven-phase seven-phase that is the television as terhadap style diagram ini bicara tentang bagaimana mengimplementasikannya siklusnya gitu ya dia menggunakan tujuh fase ya tujuh fase tujuh fase siapa yang bikin yang bikin yang bikin adalah namanya adalah kotor namanya ya the second phase of the life cycle are based on the approach used by kotor ya jadi a COVID-5 menggunakan pendekatan yang dibuat oleh kotor ya tahun 1996 kotor bikin ini sebenarnya tujuh ya seven step of transformation jadi kotor tahun 1996 dia merilis seven steps for transformation dan ini digunakan oleh COVID-5 ketika implementasi dari life cycle approach implementation COVID-5 ya kotor first approach is also used for ITL implementation ya although ITL does not include the broad range of concept that COVID-5 has adapted ya ini juga di apa namanya digunakan di frame block yang lain kayak kita lihat apa aja jadi ketika COVID-5 bicara tentang life cycle dari COVID-5 implementation mereka menggunakan seven step for transformation yang dibuat oleh kotor ya 7 step for transformation Hai tujuh fase siklus hidup didasarkan pada pendekatan yang dilakukan oleh kotor ya untuk pen implementasi perubahan dengan dengan tujuh langkah ya jadi tujuh langkah ya ada tujuh langkah untuk transformasi untuk transformasi pendekatan kotor juga digunakan untuk implementasi ITL meskipun ITL tidak mencukup bahwa konsep yang telah diadoptasi oleh COVID-5 karena dia lebih pada prosesnya ya oke nah ini dia ini tadi ada di dokumen tentang yang pertama saya bahas ya di sini adalah bicara tentang life cycle approach to implementation ada tujuh langkah ketika kita ingin transformation ya ini kita jelasin cepat aja ya kalau ada mau detailnya silahkan lihat dokumen yang tadi ya jadi apa jadi judulnya tujuh langkah perubahan ya tujuh langkah perubahan saya ambil cepatnya aja baik siapa ini baik kotor ya baik kotor Hai tahun berapa dia bikin 1996 ingat ini bicara tentang tetap kelola ini bicara tentang manajemen ya ya oke yang pertama adalah what are the driver apa driver supir ya ya apa yang jadi motivasinya gitu ya apa yang jadi latar belakangnya gitu ya jadi kita harus bisa punya 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 driver apa yang mendrive kita ya apa yang bikin kita pengen berubah gitu ya itu driver gitu ya jadi harus dilihat what are the driver apa-apa saja yang menjadi latar belakang motivasi atau yang mendrive-nya ya yang kedua adalah kita harus mencapture where are we now kita lagi dimana nih sampai mana gitu ya kalau kita punya goal kalau kita punya goal-goalnya disini gitu ya nah kita sedang di fase yang mana gitu ya itu yang terkadang sebagai where are we now ya yang ketiga adalah where do we want to be ya yang ketiga adalah kita mau dimana ya kita mau sampai mana gitu ya yang keempat adalah what need to be done ya apa saja yang harus dilakukan yang kelimanya adalah how do we get there bagaimana kita sampai sana yang keenam adalah did we get there yang keenam pertanyaannya adalah kita udah sampai apa belum ya ini bayang ada filmnya tuh ya ada filmnya itu ya jadi bayangkan ini adalah sebuah perjalanan gitu ya ini adalah goalnya kemudian kita punya apa punya kendaraan sampai sana abaikan gambarnya jelek gitu ya Nah jadi ini poinnya yang terakhir adalah how do we keep the momentum going ya ini bahasa Indonesia kita ada di mana kita mau sampai mana apa yang perlu dilakukan ya bagaimana kita bisa sampai di sana apakah kita sampai di sana bagaimana kita menjaga momen itu nah nanti ini di di breakdown lagi ya ya its implementation phase require three separate battling area activity to be consumed together ya jadi nanti eh dipecah lagi disini ya dipecah menjadi ini tiga ini sini ada program management ada change enablement sama ada kontinual improvement life cycle ya jadi dari tujuh langkah tadi ada breakdownnya menjadi eh setiapnya nanti ada ada aktifnya ini kalau disini bilangnya adalah each implementation phase require three separate ya tiga battling area tiga area lah ya eh oke ini saya harusnya agak-agak spasi disini ya yang pertama adalah program management yang kedua adalah change enablement yang ketiga adalah kontinual improvement life cycle yang pertama adalah program management yang program project ya disini apa aja proyek-proyek harus dilakukannya ya yang kedua adalah change enablement nya ini terkait dengan cultural and behavior change needed yang terakhir yang terakhir adalah kontinual improvement life cycle detail of improvement activity ya nah ini dia ya ini adalah tabel yang bicara tentang relasi antara setiap activity yang harus dilakukan di setiap pasenya ya nah kita punya 7 ya ada 1 2 3 4 5 6 7 yang pertama adalah drivernya apa aja mau sampai mana apakah kita udah sampai apa yang harus dilakukan bagaimana cara sampai sana apakah kita sampai sana kemudian how do we keep the momentum going kita bagi menjadi tiga area ada area tentang program management nya bicara tentang enable and change enablement nya sama kontinual improvement life cycle apa bedanya tadi kalau yang pertama bicara tentang ini yang pertama ya manajemen programnya ya ini yang berdua nih saya salah harusnya saya spasi ini ya yang pertama tentang program proyeknya yang kedua tentang perubahan budaya dan perilaku yang diperlukan yang ketiga adalah rincian kegiatan perbaikannya kontinual kontinual improvement kontinual improvement life cycle oke ya jadi tiga area ini di fase pertama adalah initiate program program kita menginisiasi program kerjanya katanya seperti itu yang kedua adalah kita define masalah-masalahnya dan opportunity nya kita definisikan masalah-masalahnya dan opportunity nya kemungkinan bisa kita dapatkan ya untuk mendefinisikan where where we are now yang ketiga di fase ketiga adalah define roadmap ya kita punya roadmap buat setahun buat lima tahun gitu ya karena untuk menjadi map kita sampai kemana where do we want to be kemudian what need to be done kita bikin plannya kemudian yang kelima ini kita execute plannya yang keenam kita lihat mungkin udah setahun lima tahun kita lihat apakah kita mendapatkan keuntungan dari ini semua kemudian di langkah ketiga ini review efektiveness kita mereview hasil akhirnya gitu ya berikutnya di area kedua bicara tentang establish desire to change ya bicara tentang apa tadi perubahan budaya ya perubahan budaya ya bicara tentang establish desire to change ya di level sininya establish itu mewujudkan ya perubahan yang apa keinginan untuk berubah gitu ya harus ada di area ketiganya harus ada di fase pertamanya recognize need to act ya kemudian menggunakan pendekatan yang baru sustain itu mempertahankan ya sustain di area ketiganya harus ada di fase pertamanya recognize need to act ya memahami perlunya berubah gitu ya assess current state kita menilai ya kita sampai mana kemudian define target state ya kita mendifisikan target yang kita capai kemudian build improvement yang kelimanya implement improvement ya ini apa namanya perbaikan-perbaikan yang mau kita capai ya karena disini di continual ini peningkatannya operate and measure monitor and failure saya pikir ini nggak terus dipahami ya it is important to recognize that continual ini area ketiga ya happen happen to throughout the implementation life cycle ya jadi perlu dipahami peningkatan berkala itu tidak hanya apa namanya tidak hanya ibaratnya kalau satu fase selesai gitu ya maka kita lakukan peningkatan tapi di setiap fase itu ada peningkatan oh ini ada artinya ya penting untuk diketahui bahwa perbaikan terus menerus terjadi sepanjang sikus-sikus implementasi tidak hanya setelah implementasi selesai ini kan tadi yang saya sampaikan ya oke oke kemudian each phase of the life cycle is formally explained in detail in chapter 6 of commit 5 implementation ini setiap fase itu dijelaskan secara detail di chapter 6 ya eh eh bicara tentang implementation oh bak coba coba kita lihat coba kita lihat mana implementation ini ya mana chapter 6 ah ini dia nah ini dia ya ah ini dia ya nah ini yang tadi saya bilang ya tapi sepertinya saya tidak akan mendetailkan ya silahkan anda baca lagi ya oke di sini bicara tentang implementation life cycle task role and responsibility ya oke ini tadi ya ya program what are the driver ya ini when you are ini kalau anda sebagai board executive ya ini kerjaannya harus ngapain role-nya ya kemudian ini adalah what are the driver ada page objective-nya ada page description-nya ada continue implementation-nya ini detail banget ya tapi nanti untuk presentasinya gak sampai sini lah ya tapi kalau anda butuh akses salah satunya ketika munculkan kuis ini dokumen yang anda cari udah beres kemudian ya ini sudah ada di life cycle nya di detail tadi ya what each space of the life cycle role and responsibility need to be allocated to staff covering ini udah tadi ya udah saya perlihatkan ini tadi ya ini tadi ada di detailnya saya skip aja oke ini saya mau bahas di sini mungkin ini terakhir ya sepertinya terakhir the other key requirement in the implementation life cycle are to recognize that each space there are several challenges to overcome eh faktor penting lainnya ketika implementasi life cycle adalah ada challenge ya ada challenge untuk diatasi untuk setiap fase nya fase yang pertama tadi apa what are the driver ya fase pertama adalah lack of senior management by in adalah kurangnya dukungan komitmen dan dukungan manajemen senior di fase pertama eh kemudian ada tantangan ya tantangan di fase pertama adalah kurangnya dukungan ya komitmen dan dukungan manajemen tadi apa sih fase pertama fase pertama adalah what are the driver ya what are the driver yang kedua apa where are we now sama where do we want to be di fase 2 fase 3 yang jadi masalahnya adalah cost of improvement of waiting perceived benefit apa sih Indonesia nya biaya perbaikan lebih manfaat yang dirasakan ya tadi yang kedua itu apa apa tadi yang kedua fase 2 itu bicara tentang where are we now kita sudah sampai mana atau kita dimana yang ketiga adalah yang ketiga adalah where do we want to be kita mau sampai mana itu ya obstacle nya adalah biaya ya terlalu mahal lah untuk sampai sana gitu ya yang ketiganya adalah resistant to change fase keempat adanya penolakan terhadap perubahan adanya resistensi terhadap perubahan ada penolakan terhadap perubahan udah lah gini aja gitu ya udah enak apa fase keempat fase keempat adalah what need to be done ya apa yang harus dilakukan ya ya oke jadi ada penolakan perubahan dari stakeholder nya atau dari setiapnya yang kelima adalah trying to do much at once ya apa tadi yang kelima tackling overly complex and or difficulty problem saya enggak apa yang kelima yang kelima adalah how do we get there ya jadi terlalu banyak yang dilakukan untuk setiap waktu gitu ya kemudian yang keenamnya difficulty in showing or proving benefit yang keenam apa are we get there kalau gak salah ya are we get there atau mungkin salah yang kelima adalah apa ini consumerity ya kalau gak salah ya kasih 6.5.7 6.5.7 adalah did we get there kan salah ya did we did care dan how do we keep the momentum going jadi yang keenam itu adalah eh bener ya momentum baik jadi disini pertanyaan adalah apakah kita sudah sampai ya kesulitannya apa kesulitannya adalah difficulty in showing difficulty untuk memperlihatkan untuk menjelaskan atau untuk membuktikan ya benefit yang sudah kita dapatkan ya ya banyak lah kalau kita bicara di step enable itu kan ada goalnya ada benefitnya ya kesulitan dalam menunjukkan atau membuktikan manfaat saya tidak akan panjang lebar lagi di challenge 6.7 ini ya jadi ibaratnya bagaimana menjelaskan ke orang lain bahwa ini sebenarnya memang menjelaskan membuktikan ya orang nggak percaya kalau ada belum ada pembuktian gitu ya oke disini ada the guide COVID-5 implementation chapter 4 tabulate 21 changes in total and with each challenge provide many calls couple with dikatakan kita lihat aja di chapter 4 nah ini dia ya ini adalah challenge-challenge yang tadi disampaikan di setiap fasenya ya ini fase pertama ya ada root ada root cause lack of understanding ini tadi semua ini semua ini ini semua ini atau inilah ini 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 adalah challenge-nya lack of senior management buy-in commitment and support difficulty in development and benefit challenge di fase satunya ini supatnya katakanlah ya yang kedua ini yang ketiga ini yang keempat ini kemudian yang fase kedua ini challenge-nya inability to gain support for improve from business objective ya communication gap between IT and business ini ada dua ya cost of improvement outwitting perceived penimpit ini yang tadi di fase ke fase tiga mana fase tiga enggak ada ininya fase empat ya what need to be done challenge-nya adalah failure to understand the environment various level of complexity dan lain-lain saya tidak akan detailkan hasil kelimanya challenge-nya failure to realize implementation commitment ya ini lengkap banget ya ada root cause-nya penyebabnya ada sukses faktornya lain-lain ya ini dia ya difficulty in showing or proving difficulty in showing or proving benefits ya ya sudah selesai tadi ya ada 27 challenge di setiap fasenya ada ada apa tadi di bahasa tantangan ya bahasa indonesia finally one of the key part of the implementation of life cycle phase to where I know is assessment of current state eh CI activity eh terakhir salah satu bagian penting risiko situ dimana kayak sekarang adalah penilaian keadaan saat ini ini yang kedua ya aktivitas CI bagian penting ini adalah untuk menentukan keadaan apa adanya ya dikatakan ini ini adalah eh agak sulit ya untuk menggambarkan apa adanya khususnya proses kunci yang telah diputuskan oleh perusahaan ya maksudnya setelah proses proses ditentukan eh apa perlu kita implementasikan oke oh udah habis ya ya sudah kemudian kesenjangan antara keadaan SS ya keadaan sekarang dan keadaan kubinya keadaan yang akan ingin dicapai ya dapat ditentukan untuk mencenang kegiatan implementasi ini ini finalnya ya kita sedang dimana posisinya kita mau sampai mana gitu ya ini ada standarnya lagi ya yang namanya apa ya ini ini pembahasan di chapter 8 ya bagaimana kita yang tadi ya memotret SS nya ya kita pakai PEM nanti ya jadi kita memotret kita menilai sampai mana perusahaan enterprise itu sekarang itu akan dibahas di chapter 8 proses assessment modelnya ya jadi maksudnya di slide terakhir ini adalah kita perlu meng-capture keadaan perusahaan kita saat ini sudah sampai mana sedang dimana ya maksudnya seperti itu dengan menggunakan proses assessment model ya kita melakukan penilaian-penilaian ya dan ini akan dibahas di chapter berikutnya ya ya oke ternyata sampai jam 10 10 juga ya oke itu kuliah kita hari ini ya jadi ada beberapa dokumen yang jadi rujukan di apa namanya di chapter 7 ini apa tadi 2 nya bicara tentang implementation sama bicara tentang a business framework for the government and management of enterprise IT ya aku ya eh pegal juga ngomong gojang oke oke saya pikir itu saja untuk hari ini silahkan kalau ada mau ditanyakan tentang kuis tentang wasnya kalau ada pertanyaan kalau nggak ada saya pikir cukup sampai sini saja sebelum kita akhiri ya silahkan kalau ada mau pertanyaan atau cukup kalau belum kita foto-foto kalau nggak ada ya kalau nggak ada kita foto-foto ya itu soal yang belum presentasi gimana ya iya tadinya sih saya pengennya hari ini gitu ya saya pikir hari ini ada waktu 30 menit gitu ya tapi ternyata tidak ada nanti deh kita pikirin lagi yang bisa tinggal dua ya Mbak Sonia Mbak Sonia sama eh bukan ya yang dua itu siapa Siti Latifah sama kau katanya iya Siti Latifah sama Siti Majuro iya bener udah kepikiran sama saya tadinya saya mau bikin hari ini ya saya pikir hari ini saya bisa selesai lebih cepat gitu ya eh ternyata nggak juga ya ah nanti deh saya pikirin lagi kapan waktunya ya apa namanya yang nanya siapa yang nanya saya Pak ya ya oke nanti nanti kita tentukan kapannya ada lagi yang tidak terkait tentang presentasi yang belum kalau enggak saya pengen anda mengaktifkan kameranya kita foto-foto dalam hitungan ke dua puluh ya satu ya nggak bisa dapat semua dua empat enam delapan sepuluh dua belas empat belas enam belas lapan belas lapan belas dua puluh ini berikan senyum terbaiknya hai 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 banyak yang datang ya Oh ya sudah enggak papa Oh enggak deh sebentar saya share script ya Oke takutnya saya share screen ya oke Oke guys kita akhiri saja kuliah kita mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami kalau nggak dipahami ya Anda pahami lagi ya Anda baca-baca lagi Anda searching-searching lagi ya jangan terlalu mengandalkan sama dosen ya karena dosen hanya mengarahkan saja waktunya terbatas juga tidak nanti Anda gali lagi sendiri gitu ya Oke saya pikir cukup sampai sini ya kita lanjut lagi hari Kamis Insya Allah bahas tentang proses assessment modelnya ya itu pembahasan terakhir setelah Kamis berarti kita kuis setelah kuis kita presentasi jadi kita mungkin ada 124 lagi lah 4 pertemuan ya Oke jangan sampai kita kuliah semester pendek belum selesai kita sudah mulai semester yang baru betul ya saya pastikan semester ini semester pendek ini selesai sebelum semester baru kita dimulai ya oke eh dengan semua keterbatasan yang ada ya kita maksimalkan ya ibarannya seperti itu eh jadi eh ya faktor human nya juga ya kalau kita lihat di kobit ya di enelberg terakhirnya bicara tentang etik juga bicara tentang culture juga ya oke saya akhiri ya sampai sini nggak apa-apa sampai sini aja iya Pak sampai 10.30 Pak saya pikir udah cukup ya secara konten sudah saya deliver ya walaupun tidak terlalu detail ya nanti anda ya harusnya saya kasih tugasnya oke 15 menit terakhir anda kerjakan dengan ini ya gitu atau enggak usah nggak usah nggak usah apa-apa itu itu pilihan yang sulit ya pilihan yang sulit ya pilihan yang sulit dipilih ya oke eh saya akhiri ya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa ndak siapa거� работать kesimpulan k energika hai hai i Terima kasih. Terima kasih.